Terima kasih pemirsa yang masih selalu bersama kami di Berita TV-Mu. Presiden Jokowi kembali berkurban sapi di kampung halamannya di kota Solo. Dua sapi berjenis limosin seberat 960 kg diserahkan di Masjid Al-Wusto. Sedangkan sapi jenis semental dengan berat 1.100 kg di Masjid Agung, Surakarta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo kembali berkurban di kampung halaman. Sebanyak dua ekor sapi, yaitu sapi berjenis limosin dan simental di mana sapi berjenis simental memiliki bobot 1.100 kg, sedangkan sapi berjenis limosin berbobot 960 kg dikurbankan di Masjid Al-Wusto. Di Masjid Al-Wusto, sapi kurban milik Presiden Jokowi menjadi daya tarik warga, di mana masyarakat Solo berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hewan kurban jenis limosin ini. Diketelan sendiri mendapatkan hewan kurban sebanyak empat ekor sapi, serta beberapa kambing yang akan dikurbankan. Sekretaris Masjid Al-Wusto, Purwoto menjelaskan nantinya hewan-hewan kurban ini akan dijadikan seribu bungkus yang akan dibagikan ke seluruh masyarakat ketelan Surakarta. Dari peternak hewan yang ada di Kecamatan Polo Karto. Sabinya datangnya kemarin boleh. Sedihkan jenis limosin. Melenoksin ya? Melenoksin ya. Dari? Dari Kecamatan Polo Karto, Subarido. Untuk penyusannya ya? Ya, dari peternak. Jantan apa peternak? Jantan. 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 Banyak lembu. Kalau di Masjid Agun yang menerima itu Pak Haji Mostaram, kalau dari Al-Wusto, kami wakili. Karena pagi hari banyak yang tidak bisa. Sehingga kami wakili serah terima di kandam. Dan setelah kemarin sore itu diserahkan ke sini dan tadi pagi sehabis sholat itu ada serah terima dari Pak Wawali selaku dari Presiden Egi. Jadi diserah terima kasih kepada Masjid Al-Uso yang dirima oleh Pak Betua yaitu Pak B.H. Muhammad Sohabis Toba disaksikan dengan Bapak Sedda, Bapak Musbidah, dan Kapolsek, Pak Camat, Bulurah, dan lain-lain. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.